Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut, opening dulu. Film kali ini berjudul Mios Cookbook yang terinspirasi dari cerita asli Kauru Takada yang berjudul A Cookbook of Devotion. Kisah persahabatan yang terpisahkan karena sebuah tragedi bencana di tempat tinggalnya. Mio diselamatkan oleh seorang wanita yang memiliki kedai. Satu lagi, nau, dijual. Terjebak di dalam prostitusi. Mereka disatukan oleh ramalan seorang pria. Siapa sangka pria inilah yang menjual temannya. Mio yang hidup bebas bersama seorang wanita ternyata dikenal sebagai wanita yang pemurung. Dia banyak bersedih. Di samping itu, siapa sangka dirinya memiliki bakat memasak. Ibu angkatnya pernah bilang bahwa kepribadian orang tercemin melalui masakannya. Wanita yang sudah dewasa itu kemudian menemukan seorang pria yang ingin dijadikan pasangan. Namun, yang manakah yang dia pilih? Pasangannya atau sahabat kecilnya? Film bersetting zaman Edo di Jepang, di mana pakaian mereka masih menggunakan kimono di kesehariannya, juga atribut pakaian laki-laki dan potongan rambut laki-laki seperti layaknya tokoh-tokoh samurai. Pada sisi penceritaan, sepertinya Jepang memang memiliki ciri khas menyampaikan kesedihan dengan cara sebaliknya. Boleh setuju, boleh tidak. Jadi segitu dulu aja pembahasannya, gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Oh iya, video ini masih masuk pembahasan film-film yang di-streaming di Japanese Film Festival. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak, follow Instagram Movie Talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.